Lihat apa yang saya baca di media-media itu mungkin yang membedakan nanti adalah rentang dari besaran modal inti tadi ya. Kalau mungkin sebelumnya itu batasannya di bawah 1 triliun mungkin untuk yang buku 1, sekarang ini kan sudah diperlebar menjadi katanya nanti diperkirakan di bawah 6 triliun gitu ya. Di mana yang buku 2 yang tadinya ini di atas 1 triliun itu menjadi rentangnya sampai 14, buku 3 sampai 70, buku 4 menjadi 70 triliun kata. Saya pikir itu baik-baik saja ya kita welcome saja ini saya pikir pengaturan baru ini, karena ini sekali lagi masih berbasis modal inti ya. Tapi yang penting saya pikir ke depan belajar dari pengelompokan bank ini adalah kira-kira apa yang bisa didapatkan dengan bank yang sudah mencapai kelompok buku tertentu ya, atau nanti mungkin di istilahnya kan KMB ya, KMB itu. Kira-kira apa kemudahan atau fasilitas yang bisa dinikmati oleh bank-bank tadi yang sudah berhasil masuk ke dalam kelompok tadi ya. Karena dengan besarnya modal inti ini, masing-masing bank itu kan kemudian akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Baik itu kemampuan dari sisi ekspansi ya, dari masing-masing bank itu jadi berbeda, karena kecukupan modal tadi ya, jumlah cabang yang bisa dimiliki, dan juga besaran SDM yang dimiliki itu juga menjadi berbeda. Juga produk, produk yang bisa ditawarkan ke nasabah juga varinya mungkin akan lebih luas, lebih berbeda dibanding bank yang berada di buku yang lain. Juga, dan ini nggak kalah pentingnya adalah basis infrastruktur IT-nya ya, digital. Karena ini kan ke depan apapun yang dilakukan oleh perbankan sekarang ini tidak terlepas dari kemampuan digital bank tadi ya. Jadi, ini penting. Saya pikir sekarang ini mungkin masih ada aturan, contohnya yang mungkin kalau boleh sedikit share di sini adalah terkait pengaturan aktivitas digital dari perbankan yang mungkin belum bisa mengakomodir seluruh peserta di industri ya, di mana masih ada pengaturan yang mungkin sedikit berat sebelah mungkin ya, di mana seperti likuiditas yang terkait dengan mobile wallet ya, ini ya e-wallet dan e-money yang di mana masih dispesialkan untuk bank buku 4. Padahal kan sebetulnya itu prinsipnya sama dengan bank selaku institusi yang dimandatkan untuk bisa memegang, mengelola dana masyarakat. Nah, e-wallet dan e-money kan sebetulnya tidak beda dari fungsi dan mandat itu tadi ya. Sekarang ini kan masih difokuskan di bank buku 4, sehingga model bisnis e-wallet dan e-money ini menjadi berbeda, sehingga bank-bank yang belum masuk buku 4 itu belum bisa menikmati apa yang bisa mereka dapatkan melalui e-wallet, e-money, yaitu dana kasa murah atau likuiditas murah yang seharusnya mereka bisa dapatkan, tapi itu sekarang harus terkumpul di bank buku 4. Nah, ini mungkin aturan ke depan ini dengan semakin disempurnakannya aturan pengelompokan bank ini bisa mengakomodir. Kita akan coba tanya ke Bank Ina seperti apa, Pak Daniel. Ini kalau melihat aturan dari KMBI ini, untuk Bank Ina sendiri seperti apa persiapannya? Kalau saat ini kan di buku 2 begitu, tapi hingga 2023 nanti kan ada, berarti harus menyiapkan dana sampai 3 triliun rupiah. Jadi konsekuensi pada peraturan, kalau itu nanti sampai terjadi di implementasi, implementasi, ya tentunya positifnya permodalan bank di Indonesia itu akan semakin baik, semakin bisa bertahan di dalam menghadapi suatu gejolak. Itu satu. Kedua, memang bisa mengurangi jumlah bank. Tetapi konsekuensinya, ini banyak bank nanti akan jadi downgrade ya. Seperti Bank Ina ini, kalau sampai 3 triliun saja akan jadi turun ke Bank Buku 1. Dan beberapa di Bank Buku 4, Buku 3 juga akan downgrade ke Buku 2 dan ke Buku 3. Kalau buat itunya sih nggak ada masalah. Tapi yang seharusnya diperjelas, apakah dengan begitu besarnya perbedaan modal antara Buku 4 dan Buku 3, Buku 2 dan Buku 1, apakah ada pembatasan aktivitas? Seperti tadi Pak Taswin juga sudah kebukakan ya, pembatasan pembukaan cabang atau produk-produk digital. Nah ini mesti diperjelas juga oleh OJK. Jadi nanti PSP juga bisa melihatkan. Kalau kita mau sasaran memang menjadi digital banking, kita harus punya modal berapa, masuk ke buku berapa. Aturannya itu harus lebih terperinci. Tetapi yang saya agak khawatirkan, jangan sampai nanti karena ini pasca merger kan akan banyak ya. akan terjadi merger yang lebih banyak. Jangan sampai ini juga ada, ya bukannya apa, nggak internasional sih. Jangan sampai nanti perbankan di Indonesia itu hanya dikuasai oleh umat asing atau pihak asing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.